Penetapan otorita IKN Nusantara di Kalimantan Timur menjadi pemerintah daerah khusus atau pemdasus bukan dilakukan di era Presiden Jokowi, melainkan di era Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimulyono. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menekan Peraturan Presiden, Perpres, No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau yang biasa dikenal sebagai IKN. Di dalam Perpres 75-2024 tersebut disebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menjadi pemerintah daerah khusus, Pemdasus. Dalam Pasal 1 Ayat, 3, Peraturan Presiden, Perpres, No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Blade baru ini menjelaskan bahwa Pemdasus IKN dalam Perpres tersebut disebut sebagai OIKN. Perannya adalah untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan LKN, serta menyelenggarakan Pemdasus IKN. Pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, bunyi ayat tersebut. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat, 7, Kepala OIKN yang saat ini posisinya diisi oleh Basuki Hadi Mulyono selaku pelaksana tugas, PLT, merupakan Kepala Pemdasus IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala Otorita adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Bunyi Pasal 1 Ayat, 7. Kendati OIKN sudah ditetapkan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menjadi pemdasus melalui Perpres 75 Tahun 2024, namun PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono menegaskan OIKN belum menjadi pemdasus. Belum tahu saya, kapan ditetapkan jadi pemdasus, karena fokusnya sekarang baru pembangunan dan investasi, kata Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024, malam. Bahkan menurut Basuki, penetapan OIKN menjadi pemdasus baru akan dilakukan pada masa pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.